Kita ke informasi pertama, pemeriksa dua rumah bersubsidi di Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ambruk. Empat orang penghuni terjebak di antara runtuhan. Ada informasi lah, informasi rumah rubuh nih, di Besona. Kamis Dinihari, dua penghuni rumah bersubsidi di Komplek Asman, Besona, Kelurahan Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, Ambruk. Untuk rumah nih, ada korban nih, masih. Empat penghuni yang berada di dalam satu rumah terjebak runtuhan. Proses evakuasi pun berlangsung alot, ditambah lokasi rumah terendam air. Beruntung keempat penghuni berhasil di evakuasi dan hanya alami luka ringan hingga akhir dibawa ke rumah sakit. Polisian put langsung memberikan garis polisi. Diketahui, insiden terjadi ketika penghuni rumah sedang terlelap tidur. Yangnya pukul setengah satu malam, kami tidur. Tapi tiba-tiba keramik naik. Keramik lantai kamar. Habis itu lancat dari jendela keadaan sudah meroboh. Saat itu, Pak, Bu, ada yang teriak minta tolong? Ada empat orang. Pihak perumahan mengklaim rumah Ambruk akibat salah satu pemiliknya menambah bangunan dapur yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Itu isu yang berkembang hari ini, ya kalau perumahan tidak ada kesalahan. Ya kalau sesuai pembangunan, sesuai spek yang kita bangun. Tidak merubah isi di gambar. Berarti semuanya ini subsidi, Abang lah. Semua subsidi. Dan ini juga pun, pihak perumahan tidak pernah menyuruh nasabah membangun rumah tambahan. Dan juga pun selama ini, yang runtuh ini tidak pernah komprimasi ke kami untuk menambah bangunan. Kini, perusahaan rumah Ambruk dalam pendidikan kepolisian Flores Banjar. Dari Kebupaten Banjar, Swardian, I News Melaport.